Satpam bernama Abdul Roshid, 35 tahun kini mengungkapkan kronologi dirinya tersambar petir di area loading CKB2, Jalan Palau 2, RT4, RW3, Sukapro, Cilincing, Jakarta Utara. Yang kala itu mengaku pasrah saat tubuhnya tersambar petir. Meski mengalami luka bakar yang cukup parah, Roshid mengaku bersyukur karena masih dilindungi oleh Tuhan. Dikutip dari wartakotalife.com, Roshid diketahui mengalami luka bakar 65%. Luka tersebut berada di bagian lengan kiri, dada, dan perut bagian kiri, kaki kiri, kemudian engkel kaki kanan. Saat ditemui awak media di rumahnya di Jalan Tambun Rengas, RT6, RW7, Kelurahan Cakung Timur, Kecematan Cakung, Jakarta Timur, Roshid mengungkapkan kondisinya saat kejadian. Roshid mengaku kala itu dirinya memakai payung dengan ujung berbahan besi. Saat kejadian, ia juga membawa ponsel dan satu unit handy tolki atau HT di bahu kirinya. Tiba-tiba ia tersambar petir hingga mengalami luka yang cukup parah di sebagian tubuhnya. Roshid mengaku pasrah kepada Tuhan saat kejadian terjadi. Terlebih, tubuhnya dalam kondisi kaku dan tak bisa digerakkan kala itu. Bahkan ia menyebut layaknya ayam yang akan dipanggang. Roshid mengatakan dirinya sempat dirawat selama empat hari di rumah sakit. Kini ia bisa berdiri maupun berjalan meski tidak dalam jangka waktu lama karena masih dalam tahap penyembuhan. Saat ini, Roshid menjalani proses pemulihan dan akan kontrol ke rumah sakit pada 30 Desember nanti. Sebelumnya, kejadian Roshid yang tersambar petir tersebut sempat rekam kamera CCTV di lokasi hingga viral di media sosial. Saat pam menggunakan payung di tengah, kuyuran hujan tersebut tampak sedang berjalan. Namun ketika sedang berjalan mengarah ke area parkir alat berat, saat pam tersebut tersambar petir hingga sempat menimbulkan percikan api. Pak, izin satu lagi, Pak. Seperti kayak kesetrum gitu nggak sih, Pak, ketika musibah itu? Setrum? Dengan tegangan yang tinggi apa, Pak? Lebih-lebih. Lebih-lebih ya. Ya kalau disini taruh kan, ada beberapa amin. Ya itu lebih dah. Sampai kaku kadang-kadang ya. Oh, kaku ini, cuma bisa bergerak. Jari-jari-jari menunggu, tangan. Bisa bergerak. Tapi yang ini sempat-sempat kaku? Kalau untuk badan ya, gitu. Cuma ujung jari aja nih. Oh, yang bisa bergerak. Ini udah bukut-buk kayak ayam mau dipanggang. Hah? Gimana, Pak? Kayak ayam bersebut dipanggang, bukut-bukit gitu. Taktuk begini. Oh, berarti teman-teman ngangkat dalam kondisi, Pak, nekuk-nekuk? Ya, orang serah sudah kaku. Oh. Gini, Pak, posisinya. Atau enggak antep? Enggak antep. Gini, dia. Tentangin rasa. Enggak tepuk, kaki. Enggak bisa digerakin ketika itu. Yang mau ujung jari, buka kaki aja. Sampai rumah sakit dengan kondisi gini, Pak, maaf. Iya. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!